selamat menikmati dan yang berguna untuk saling membangun puji Tuhan jangan mengharapkan yang berlebihan dari gereja banyak orang kecewa dalam bergereja apa sebabnya sebagian berpikir bahwa di gereja kita bertemu dengan orang-orang sempurna ada lagi yang berharap bisa mendapat perhatian yang cukup dari gereja bisa berbicara leluasa dengan pendeta dan diperdulikan nyatanya sulit sedara tidak ada gereja yang sempurna ukuran gereja sempurna bukan karena besar atau bukan karena indah gedungnya juga bukan karena banyak jumlah jemaatnya bukan karena pendeta atau gembalanya populer apalagi dikaitkan dengan banyak orang berduitnya itulah sebabnya ada orang yang kecewa ketika masuk dan aktif dalam suatu gereja mengharapkan hal-hal yang hebat sempurna dan mulia dari gereja akhirnya kecewa sedara mundur dari pelayanan bahkan pindah gereja kita lupa bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang belum sempurna orang-orang pengurus majelis juga pendeta atau gembala adalah yang sedang diproses dibentuk untuk mencapai kesempurnaan dari Tuhan sedara boleh cari dimanapun di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna sedara lalu apa yang seharusnya ada di gereja gereja adalah tempat dimana seharusnya kita menyembah dan memuliakan Tuhan haleluya gereja adalah kumpulan orang-orang percaya dimana kasih nyata dipraktekkan gereja mestinya menjadi tempat atau wadah dimana kepedulian dan kasih sayang diobrak sebanyak-banyaknya kepada sesama anggota gereja adalah seperti sekolah sedara dimana kita belajar birman untuk membimbing hidup kita gereja adalah kawacandra di muka dimana setiap orang diajar dididik dimuridkan kelak menjadi penjangkau jiwa di dunia nyata ini sedara gereja semestinya adalah surga dunia dimana kristus hadir dan nyata dalam kebersamaan bersama orang-orang kristen lainnya bagaimana kenyataannya jauh panggang dari api sedara justru di gereja kita menemukan banyak hal yang memalukan saling bersaing saling pamer kemewahan saling merasa paling dipakai Tuhan saling tidak peduli kita yang adalah gereja Tuhan gagal mempertontonkan diri kita seperti yang Tuhan kehendaki sedara menyedihkan ada orang yang sudah tahunan setia berada suatu gereja bahkan tidak dikenal apalagi diperhatikan bukan rahasia lagi terjadi pengelompokan jemaat yang kaya dengan yang kaya sedara yang berpendidikan dengan yang berpendidikan yang memiliki jabatan dengan sekelompoknya terjadi pemisahan kelas yang mestinya tidak boleh ada di kumpulan orang percaya di gereja gereja tidak ubahnya seperti bioskop atau gedung pertunjukan ada kelas-kelasnya ada kelas VVIV orang-orang yang sangat istimewa penting ada juga kelas VIV orang yang istimewa sedara yang dikasih Tuhan bagaimana kita harus menyikapinya pemilik gereja adalah Tuhan Yesus sendiri tentu kita tidak boleh marah apalagi keluar dari gereja seburuk apapun wajah gereja kita ayat renungan kita menasehati kita supaya mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun kita diminta untuk bersikap positif sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat keonaran di dalam gereja kita harus mengusahakan usaha suasana yang penuh dengan damai sejahtera tidak boleh saling menjatuhkan saling mempitnah saling menggosip baik secara langsung maupun melalui WA Group juga di gereja manapun pasti ada masalah mari kita bersikap dewasa mendoakannya dan menangisinya dihadapan Tuhan sedara bila perlu menyampaikan keprihatinan kita kepada pendeta yang ada di gereja sedara dikasih Tuhan kita baca Masmur 133 ayat 1-3 nyanyian jaradaun sungguh alangka baiknya dan indahnya bila sedara-sedara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut yang meleleh kejanggut harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya sedara kasih Tuhan carilah damai dengan sesama teman gereja kita jadikan gereja kita ruang tamar kerukunan dan kepedulian satu sama lain itulah tandanya kita menyatakan kasih Tuhan puji Tuhan kita berdoa Bapak di dalam surga kami sapa di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kami sudah mendengarkan firmanmu yang menasehati hati dan pemikiran kami untuk kami selalu menjadi berkat bagi orang lain untuk kami selalu harus menjadi berkat bagi sesama kami saling membangun saling menghormati dan saling mengasih Tuhan inilah pribadi kami Tuhan sudah mendengarkan renungan firman pada saat hari ini biarlah kau berkati hati dan pemikiran kami untuk kami dapat menerapkan sesuai dengan kebenaran firmanmu Tuhan di tengah-tengah dimana kami beribana dimana kami Tuhan berkumpul memisimulakan namamu di rumah doa kami masing-masing terpucilah nama Tuhan biarlah kau berikan hati kami hati yang menjadi berkat bagi orang lain terpucilah namamu Tuhan begitu juga seluruh para pendengar yang mendengarkan program sentapan rohani pada saat hari ini berkatilah Tuhan baik pergumulan mereka kau berkati campur tangan dan biarlah kau Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan mereka keluarga anak cucu mereka Tuhan berkati baik di masa masa tua mereka Tuhan biarlah kau yang menopang supaya nama Tuhan yang ditinggikan diagungkan dan dimulihakan terpucilah namamu Tuhan pada saat saat hari ini kekal untung selama-lamanya haleluya amin bapak ibu dikasih Tuhan demikian pendengaran firman Tuhan yang nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan Tuhan Yesus memberkati haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati